Timnas Indonesia dipaksa menelan pil pahit kalau bertemu Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Jepang kalahkan Indonesia 3-1. Menghadapi raksasa Asia, Samurai Biru, Timnas Garuda ditekan sejak menit awal. Pertandingan baru berjalan hampir 2 menit, Jordi Amat melanggar pemain Jepang di kotak penalti. Yang berbuah penalti untuk Jepang. Ayase Ueda berhasil cetak gol, Jepang unggul 1-0. Sepanjang babak pertama Indonesia terus berada di bawah tekanan meskipun sesekali mencoba menyerang. Di babak kedua Jepang berhasil memperbesar keunggulan dengan tambahan 2 gol. Dan Tim Garuda mampu memperkecil selisih gol di injury time babak kedua lewat sepakan Sandy Wals. Jepang 3, Indonesia 1, kendati kalah namun Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Setelah pertandingan usai, pelatih tim Nasin Tayong memuji penampilan anak asuhnya yang bermain baik lawan Jepang. Kendati harus kalah 3-1. Sin mengakui kehebatan Jepang sebagai tim yang kuat dari semua lini. Namun Sin menegaskan ia tak puas dengan keputusan wasif yang beberapa kali mengambil keputusan keliru. Jepang, 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 Jepang. Kekalahan tim Nas atas Jepang tak mengubah posisi Indonesia di kelas main grup D. Indonesia berada di peringkat ketiga dengan poin tiga. Sementara Jepang dan Irak sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Saat ini, Saudara, Indonesia juga masih berada di urutan keempat peringkat tiga terbaik Piala Asia. Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 16 besar jika Bahrain kalah dari Jordania dengan selisih gol lebih dari dua. Atau jika Oman dan Kyrgyzstan bermain imbang. Karena hanya empat tim peringkat tiga terbaik yang akan dapat tiket babak selanjutnya. Usai dikalahkan Jepang, bagaimana Saudara? Peluang tim Nas lolos ke babak 16 besar? Kita akan tanyakan pada wartawan Harian Kompas, Iksan Mahar, yang saat ini berada di Doha, Qatar. Isan, selamat sore. Jadi bagaimana, Isan? Perhitungan peluang tim Nas ini bisa lolos ke babak 16 besar? Oke, sorry. Ini lu jelas untuk perhitungan tim Nas. Sekarang kita membutuhkan keberuntungan dan kajaiban ya. Dari dua peketan yang terakhir di grup A dan grup A hari ini. Setidaknya kita bisa menunggu hingga 4 jam ke depan. Yang pertama untuk laga Bahrain melawan Jordan. Ini kita butuh Jordan untuk menang minimal dengan skor 2-0. Dan kalau misalkan itu tidak terjadi, kita bisa masih ada harapan ketika laga untuk Oman melawan Kyrgyzstan. Yang setidaknya kita butuh hasil imbang atau misalkan seburuk-buruknya Kyrgyzstan bisa mencuri kemenangan dari Oman itu hanya menang dengan skor tipis 1-0. Jadi benar-benar ini kita butuh keberuntungan dan butuh kajaiban untuk bisa kita lolos ke babak selanjutnya. Ke Paso Gugur Piala Asia 2023. Oke, jadi masih sengit sekali ya untuk perebutan bisa mendapatkan tiket melalui jalur peringkat 3 ini. Peluangnya bagaimana sih kalau melihat permainan dari yang akan bertanding nanti? Kalau melihat dari sisi peluang pertandingan, terutama dari Bahrain Jordan kita melihat itu jelas Jordannya lebih unggul satu tingkat dibandingkan Bahrain. Kalau melihat penampilan dua game yang sudah berjalan, Jordan membantai Malaysia 4-0, kemudian nyaris mengejutkan Korea Selatan. Tapi mereka hanya bisa menerap satu poin dengan bermain dua sama, sedangkan Bahrain unggul di menit jury time ketika melawan Malaysia 1-0 sebelumnya mereka kalah 3-0. Jadi kalau melihat dari head-to-head dalam dua pertemuan terakhir juga Jordan selalu menang atas Bahrain. Dan melihat dari permampilan di Piala Asia ini Jordan lebih kuat. Dan kalau untuk Oman Kyrgyzstan kekuatannya relatifnya imbang, tapi melihat dari dua game terakhir itu Oman masih lebih unggul dibanding Kyrgyzstan pada laga nanti. Oke, jadi boleh dikatakan apakah peluang kita besar atau tidak nih Mas Iksan? 50 persen lah, kalau kita melihat 50 persen. Kemarin juga saya tanya langsung Kotsin Tayang selah laga, hanya pertanyaan singkat saya tanya Kotsin apakah Anda yakin dengan keajaiban? Kemudian dia bilang tentu apa yang tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola gitu. Meski begitu tapi hari ini tim Mas kata Kotsin semalam tidak ada lagi yang menonton bareng. Jadi dia bebaskan pada anak kasuhnya untuk menonton masing-masing dua laga itu. Kemudian setelah ada hasil dari kedua laga itu yang menentukan buat tim Mas Indonesia mereka akan melakukan rapat tim untuk membahas selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Oke, kalau dari pemain sendiri bagaimana setelah kalah dari Jepang di malam? Atmosfer dalam tim tidak ada yang kecewa atau mungkin kecewa murti karena mereka kalah. Tapi secara umum pemain sudah puas, mereka sudah memberikan penampilan terbaik mereka meskipun ada detail kecil yang membuat kita kalah. Seperti gol bulu diri dan juga gol penalti. Tapi secara umum atmosfer tim juga bagus. Sebegitu pun tadi pagi sarapan banyak fans tim Mas sekitar puluhan fans tim Mas telah akan langsung ke hotel tim untuk mendukung pemain-pemain tim Mas yang tengah sarapan. Ada mereka berfoto bahkan berbentuk tangan. Jadi dukungan juga masih diberikan oleh diaspora Indonesia di Qatar kepada tim Mas dan itu juga memengaruhi semangat tim Mas untuk setidaknya menjaga asa. Kita berharap dua laga hari ini salah satunya lah setidaknya berpihak para hari kita. Oke, tapi melihat performa dari tim Nas kalau melawan Jepang malam hari tadi ini bagaimana Anda melihat? Apakah ini cukup mengejutkan juga bagi banyak pihak? Mungkin juga bagi Anda? Jelas kalau kita melihat dari susunan ranking kita saat ini 146 kita hanya unggul dari Hong Kong itu jelas sebuah penampilan yang seksifikan ya meningkat dibanding persiapan. Jadi kita melihat melawan India atau Iran uji coba sebelumnya ini juga semua kita berjalan cukup baik. Di sana taktik, dan juga kita bisa bahkan kita bisa menekan Jepang di 15 menit akhir dan itu ditandai dengan satu gol dan juga dua pemain Jepang yang menjilgah Inggris, Minamino dan juga Waterloo Endo kena kartu kuning itu menunjukkan betapa repotnya kita. Dan itu juga diakui oleh pelatih Jepang bahwa Indonesia bermain bagus, dia harus melakukan pelanggaran pemainnya untuk merendam pemain Indonesia. Di satu sisi juga pelatih Jepang, Haji Memoriasu juga memuji pendekatan taktik yang dilakukan oleh pelatih Indonesia, Tosin Taeyong, yang membuat Jepang juga kerepotan terutama di jelan akhir selama kedua. Oke, Iksen soal kartu kuning, kartu merah di peringkat tiga besar, ini bagaimana sih hitung-hitungannya? Seperti apa pengaruhnya kira-kira? Ya, itu jadi opsi keempat ya, pilihan keempat. Jadi ketika peringkat tiga terbaik itu kita menghitung pertama dari poin, ketika poin setara kita menghitung dari selisih gol, selisih gol setara juga kita baru melihat dari produktif last goal, setelah tiga item itu setara masih baru melihat dari kedisiplinan. Indonesia mungkin agak sedikit kurang bagus dari kedisiplinan, karena kemarin kita kena tambahan kartu kuning kan, ada Jordi Amat kena kartu kuning, bahkan Kotsin juga kemarin kena kartu kuning, jadi itu bisa menjadi hal yang tidak beruntung lah buat kita untuk kita ketika membahas soal disiplinari atau kedisiplinan. Tapi kita bisa berharap, karena kita kemarin bisa mencetak gol, kita punya tabungan tiga gol, meskipun kita saat ini selisih gol minus tiga. Jadi melawan Bahrain, misalkan seandainya Bahrain kalah 2-0 dari Jordan nanti malam, atau nanti suara waktu Doha, itu kita akan unggul selisih gol, selisih gol setara, tapi kita unggul gol, produktifitas gol dari Bahrain. Baik, kita tunggu saja nanti berarti ya. Terima kasih. Wartawan Harian Kompas Iksan Mahar sudah berbagi informasi di Kompas Petang Sehat selalu. Terima kasih.